Intro Shalom, saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan Kita berjumpa dalam gerakan membaca Alkitab di hari yang ke-256 Dalam bagian bacaan Alkitab, kitab Daniel pasal 7 sampai pasal 9 Sebelumnya mari kita berdoa Bapak di surga, kami datang mengucap syukur kepadamu Oleh kasihmu, kami ada di hari yang baru ini Kami mau baca firman, tuntunlah kami dalam tuntunan kuasa roh kudus Tuhan Ini kami dalam nama Tuhan Yesus, amin Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita mulai membaca Alkitab di saat ini Pada tahun pertama pemerintahan Belsiasar, Raja Babel bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya Lalu dituliskannya mimpi itu dan inilah garis besarnya Berkatalah Daniel demikian Pada malam hari aku mendapat penglihatan tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar Dan empat binatang besar naik dari dalam laut yang satu berbeda dengan yang lain Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Walih Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada dua kaki seperti manusia Dan kepadanya diberikan hati manusia Dan tampak ada seekor binatang yang lain yang kedua Rupanya seperti beruang Ia berdiri pada sisinya yang seolah dan tiga tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya Dan demikianlah dikatakan kepadanya Ayo makanlah daging banyak-banyak Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain Rupanya seperti macan tutul Ada empat sayap burung pada punggungnya Lagipula binatang itu berkepala empat dan kepadanya diberikan kekuasaan Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu Tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendasyatkan Dan ia sangat kuat Ia bergigi besar dari besi Ia melahap dan meramukkan dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu Lagipula ia bertanduk 10 Sementara aku memperhatikan Tanduk-tanduk itu tampak tumbuh di antara suatu tanduk lain yang kecil Sehingga tiga dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong Sementara aku terus melihat Tata-tata diletakkan Lalu duduklah yang lanjut usianya Pakainya putih seperti salju dan Rambutnya bersih seperti bulu dombah Kursinya dari nyala api dengan Roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar Suatu sungai Api timbul dan mengalir dari hadapannya Seribu kali beribu-ribu melayani dia Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab Aku terus melihatnya Karena perkataan sombong yang diucapkan Tanduk itu Aku terus melihatnya Sampai binatang itu dibunuh Tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut Dan jangkah hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu Dan ia dibawah ke hadapannya Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan Dan kekuasaan sebagai raja Maka orang-orang dari segala bangsa Suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal Yang tidak akan lenyap Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah Maka aku Daniel terharu Karena hal itu Dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu Menggelisakan aku Lalu ku dekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana Dan ku minta penjelasan tentang semuanya itu Maka berkatalah ia kepadaku Dan diberitahukannya lah kepadaku maknanya Binatang-binatang besar yang empat ekor itu Ialah empat raja yang akan muncul dari dalam bumi Sesudah itu orang-orang kudus milik Yang maha tinggi akan menerima pemerintahan Dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya Bahkan kekal selama-lamanya Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang Yang keempat itu Yang berbeda dengan segala binatang yang lain Yang sangat menakutkan Dengan gigi besinya Dan kuku tembaganya Yang melahap Dan meremukkan dan menginjak-injak sisanya Dengan kakinya Dan tentang kesepuluh tanduk yang ada pada Kepalanya Dan tentang tanduk yang lain Yakni tanduk yang mempunyai mata Dan yang mempunyai mulut Yang menyombong Yang tumbuh si sehingga patalah tiga tanduk Dan yang lebih besar rupanya Dari tanduk-tanduk yang lain Dan aku melihat tanduk itu berperang Melawan orang-orang kudus Dan mengalahkan mereka Sampai yang lanjut usianya itu datang Dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus Milik yang maha tinggi Dan waktunya datang Orang-orang kudus itu Memegang pemerintahan Maka demikianlah katanya Binatang yang keempat itu Ialah kerajaan yang keempat Yang akan ada di bumi Yang akan berbeda dengan segala kerajaan Dan akan menelan seluruh bumi Menginjak-injaknya dan meremukkannya Kesepuluh tanduk itu Ialah kesepuluh raja yang muncul Dari kerajaan itu Sesudah mereka akan muncul seorang raja Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu Dan akan merendahkan tiga raja Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi Dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya Selama satu masa dan dua masa dan setengah masa Lalu majelis pengadilan akan duduk Dan kekuasaan akan dicabut daripadanya Untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran Dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit Akan diberikan kepada orang-orang kudus Umat yang maha tinggi Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal Dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka Sekianlah berita itu Padahal aku, Daniel, pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan aku Sehingga aku menjadi pucat dan aku menyimpan hal itu dalam ingatanku Pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belsiasat Nampaklah kepadaku, Daniel, suatu penglihatan Sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu Aku melihat dalam penglihatan itu Dan sementara aku melihat Aku berada di puri susan Yang ada di wilayah elam Dan aku melihat dalam penglihatan itu Bahwa aku sedang di tepi sungai ulai Aku melihat dalam penglihatan itu Dan sementara aku melihat Aku berada di puri susan Yang ada di wilayah elam Dan aku melihat dalam penglihatan itu Bahwa aku sedang di tepi sungai ulai Aku mengangkat mukaku Dan melihat Tampak seekor domba jantan berdiri Di depan sungai itu Tanduknya dua Dan kedua tanduk itu tinggi Tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain Dan yang tinggi itu tumbuh terakhir Aku melihat domba jantan itu Menanduk ke barat Ke utara Dan ke selatan Dan tidak ada seekor binatang pun Yang tahan menghadapi dia Dan tidak ada yang dapat Membebaskan dari kuasanya Ia berbuat sekehendak hatinya Dan membesarkan diri Tetapi sementara aku memperhatikannya Tampak seekor kambing jantan datang Dari sebelah barat Yang melintasi seluruh bumi Tanpa menginjak tanah Dan kambing jantan itu Mempunyai satu tanduk yang aneh Di antara kedua matanya Ia datang pada domba jantan Yang dua tanduknya Dan yang kulihat Berdiri di depan sungai itu Lalu menyerangnya Dengan keganasan yang hebat Aku melihatnya Mendekati domba jantan itu Ia menggeram Lalu ditanduknya domba jantan itu Dipatakannya kedua tanduknya Dan domba jantan itu Tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia Dihempaskannya dia ke bumi Diinjak-injaknya Dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu Dari kuasanya Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya Tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya Patalah tanduk yang besar itu Lalu pada tempatnya Tumbuh empat tanduk yang aneh Sejajar dengan keempat mata angin Yang dari langit Maka dari salah satu tanduk itu Muncul suatu tanduk kecil Yang menjadi sangat besar Di antara selatan Ke arah timur Dan ke arah tanah permai Ia menjadi besar Bahkan sampai kepada bala tentara langit Dan dari bala tentara itu Dari bintang-bintang Dijatuhkannya beberapa ke bumi Dan diinjak-injaknya Bahkan terhadap panglimah bala tentara Itu pun Ia membesarkan dirinya Dan daripadanya diambilnya Korban persembahan sehari-hari Dan tempatnya yang kudus Dirobohkannya Suatu kebaktian diadakan secara fasik Menggantikan korban sehari-hari Kebenaran dihempaskannya ke bumi Dan apapun yang dibuatnya Semuanya berhasil Kemudian ku dengar Seorang kudus berbicara Dan seorang kudus lain berkata Kepada yang berbicara itu Sampai berapa lama Berlaku penglihatan ini Yakni korban sehari-hari Dan kefasikan Yang membidasakan Tempat kudus yang diserahkan Dan bala tentara yang diinjak-injak Maka ia menjawab Sampai lewat Dua ribu tiga ratus petang Dan pagi Lalu tempat kudus itu Akan dipulihkan Dalam keadaan yang wajar Sedang aku Daniel Melihat penglihatan itu Dan berusaha memahaminya Maka tampaklah seorang berdiri Di depanku Yang rupanya seperti seorang laki-laki Dan aku mendengar Dari tengah sungai ulai itu Suara manusia yang berseru Gabriel Buatlah orang ini Memahami penglihatan itu Lalu datanglah ia Ketempat aku berdiri Dan ketika ia datang Terkejutlah aku Dan jatuh tertelungkup Lalu ia berkata Kepadaku Pahamilah anak manusia Bahwa penglihatan itu Mengenai akhir masa Sementara ia berbicara Dengan aku Jatuh Jatuh Pingsanlah aku Tertelungkup Tetapi ia menyentuh aku Dan membuat aku berdiri kembali Lalu berkatalah ia Kuberitahukan kepadamu Apa yang akan terjadi Pada akhir murka ini Sebab hal itu Mengenai akhir saman Domba jantan yang kau lihat Dengan kedua tanduknya Ialah raja-raja orang media Dan persinya Dan kambing jantan yang berbulu kesat Itu ialah raja negeri Yunani Dan tanduk besar yang diantara Kedua matanya itu Ialah raja yang pertama Dan bahwa tanduk itu patah Dan pada tempatnya itu Muncul empat buah Berarti empat kerajaan Akan muncul dari bangsa itu Tetapi tidak sekuat Yang terdahulu Dan pada akhir kerajaan mereka Apabila orang-orang fasik Telah penuh kejahatannya Maka akan muncul seorang raja Dengan muka yang garang Dan yang pandai menipu Kekuatannya akan menjadi hebat Tetapi tidak sekuat Yang terdahulu Dan ia akan mendatangkan Kebidasaan yang mengerikan Dan apa yang dilakukannya Akan berhasil Orang-orang berkuasa Akan dibinasakannya Juga umat orang kudus Dan oleh karena akalnya Penipuan yang dilakukannya Akan berhasil Ia akan membesarkan dirinya Dalam hatinya Dan dengan tak disangka-sangka Banyak orang akan dibinasakannya Juga ia akan bangkit Melawan raja segala raja Tetapi tanpa perbuatan tangan manusia Ia akan dihancurkan Ada pun penglihatan Tentang petang Dan pagi itu Apa yang dikatakan tentang Itu adalah benar Tetapi engkau Sembunyikanlah penglihatan itu Sebab hal itu Mengenai masa depan Yang masih jauh Maka aku Daniel Lelah dan jatuh sakit Beberapa hari lamanya Kemudian bangunlah aku Melakukan pulah urusan raja Dan aku tercengang-cengang Tentang penglihatan itu Tetapi tidak memahaminya Pada tahun pertama Pemerintahan Darius Anak Ah Hasiveros Dari keturunan orang media Yang telah menjadi raja Atas kerajaan orang Kasdim Pada tahun pertama Kerajaannya itu Aku Daniel Memperhatikan dalam Kumpulan kitab jumlah tahun Yang menurut firman Tuhan Kepada Nabi Yeremia Akan berlaku Atas timbunan puing Yerusalem Yakni tujuh puluh tahun Lalu aku Mengarahkan mukaku Kepada Tuhan Allah Untuk berdoa dan bermohon Sambil berpuasa Dan mengenakan kain kabung Serta abu Maka aku memohon Kepada Tuhan Allah ku Dan mengaku dosaku Demikian Ah Tuhan Allah Yang maha besar Dan dasyat Yang memegang perjanjian Dan kasih setia Terhadap mereka Yang mengasihi engkau Serta berpegang Pada perintahmu Kami telah berbuat Dosa dan salah Kami telah berlaku Fasik dan telah Memberontak Kami telah menyimpang Dari perintah Dan peraturanmu Dan kami Tidak taat Kepada hamba-hambamu Para Nabi Yang telah berbicara Atas namamu Kepada Raja-Raja kami Kepada pemimpin-pemimpin kami Kepada Bapak-Bapak kami Dan kepada segenap Rakyat negeri Ya Tuhan Engkau lah yang benar Tetapi patutlah kami malu Seperti pada hari ini Kami orang-orang Yehuda Penduduk kota Yerusalem Dan segenap orang Israel Mereka yang dekat Dan mereka yang jauh Di segala negeri Kemana engkau telah Membuang mereka Oleh karena mereka Berlaku murtad Terhadap engkau Ya Tuhan Kami Raja-Raja kami Pemimpin-pemimpin kami Dan Bapak-Bapak kami Patutlah malu Sebab kami telah berbuat Dosa terhadap engkau Pada Tuhan Allah kami Ada kesayangan Dan keampunan Walaupun kami telah Memberontak terhadap dia Dan tidak mendengarkan Suara Tuhan Allah kami Yang menyuruh kami hidup Menurut hukum Yang diberikannya kepada kami Dengan perantaraan Para nabi Hamba-hambanya Segenap orang Israel Telah melanggar hukumu Dan menyimpang Karena tidak mendengarkan Suaramu Sebab itu Telah dicurahkan Ke atas kami Kutub dan sumpah Yang tertulis Dalam kitab Taurat Musa Hamba Allah itu Sebab kami telah Berbuat dosa Terhadap dia Dan telah Ditetapkannya Firmanya Yang diucapkannya Terhadap kami Dan terhadap Orang-orang yang Telah memerintah kami Yakni bahwa Akan didatangkannya Kepada kami Malapetaka yang besar Yang belum pernah Terjadi di bawah Semesta langit Seperti di Yerusalem Seperti yang tertulis Dalam kitab Taurat Musa Segala malapetaka ini Telah menimpa kami Dan kami tidak Memohon Belas kasihan Tuhan Allah kami Dengan berbalik Dari segala Kesalahan kami Dan memperhatikan Kebenaran yang Daripadamu Sebab itu Tuhan bersiap Dengan malapetaka itu Dan mendatangkannya Kepada kami Karena Tuhan Allah kami Adalah adil Dalam segala Perbuatan Yang dilakukannya Tetapi kami Tidak mendengarkan Suaranya Oleh sebab itu Ya Tuhan Allah kami Yang telah Membawa umatmu Keluar dari Tanah Mesir Dengan tangan yang Kuat Dan memasyurkan Namamu Seperti pada hari ini Kami telah berbuat dosa Kami telah berlaku Fasik Ya Tuhan Sesuai dengan Belas kasihanmu Biarlah kiranya Murka dan Amaramu Berlalu dari Yerusalem Kotamu Gunungmu Yang kudus Sebab oleh Karena dosa kami Dan oleh Karena kesalahan Nenekmu yang kami Maka Yerusalem Dan umatmu Telah menjadi Celah bagi Semua orang Yang di Sekeliling kami Oleh sebab itu Dengarkanlah Ya Allah kami Doa hambamu ini Dan permohonannya Dan sinarilah Tempat kudusmu Yang telah musnah ini Dengan wajahmu Demi Tuhan sendiri Ya Allahku Arahkanlah Telingamu Dan dengarlah Bukalah matamu Dan lihatlah Kebinasaan kami Dan kota yang disebut Dengan namamu Sebab kami Menyampaikan Doa permohonan kami Kehadapanmu Bukan berdasarkan Jasa-jasa kami Tetapi berdasarkan Kasih sayangmu Yang berlimpah-limpah Ya Tuhan Dengarlah Ya Tuhan Ampunilah Ya Tuhan Perhatikanlah Dan bertindaklah Dengan tidak bertangguh Oleh karena Engkau sendiri Alaku Sebab Kota-Mu Dan umatmu Disebut dengan Namamu Sementara Aku berbicara Dan berdoa Dan mengaku Dosaku Dan dosa Bangsaku Bangsa Israel Dan menyampaikan Kehadapan Tuhan Allahku Permohonanku Bagi gunung kudus Allahku Sementara Aku berbicara Dalam doa Terbanglah Dengan cepat Ke arahku Gabriel Dia yang telah Kulihat dalam Penglihatan Yang dahulu itu Pada waktu Persembahan korban Petang hari Lalu Ia mengajari Aku Dan berbicara Dengan aku Daniel Sekarang aku Datang untuk Memberi akal budi Kepadamu Untuk mengerti Ketika engkau Mulai menyampaikan Permohonan Keluarlah Suatu firman Maka aku Datang untuk Memberitahukannya Kepadamu Sebab engkau Sangat dikasihi Jadi Camkanlah firman itu Dan perhatikanlah Penglihatan itu 70 kali 7 Masa telah Ditetapkan Atas bangsamu Dan atas kotamu Yang kudus Untuk melenyapkan Kefasikan Untuk mengakhiri Dosa Untuk menghapuskan Kesalahan Untuk mendatangkan Keadilan yang kekal Untuk menggenapkan Penglihatan Dan nabi Dan untuk Mengurapi Yang maha kudus Maka ketahuilah Dan pahamilah Dari saat firman itu Keluar Yakni bahwa Yerusalem Akan dipulihkan Dan dibangun Kembali Sampai pada Kedatangan Seorang yang diurapi Seorang raja Ada 7 kali 7 masa Dan 62 kali 7 Masa lamanya Kota itu Akan dibangun Kembali Dengan tanah lapang Dan pariknya Tetapi Di tengah-tengah Kesulitan Sesudah Ke 62 Kali 7 Masa itu Akan disingkirkan Seorang yang telah Diurapi Padahal Tidak ada Salahnya Apa-apa Maka datanglah Rakyat Seorang raja Memusnahkan Kota Dan tempat Kudus itu Tetapi Raja itu Akan menemui Ajalnya Dalam air bah Dan sampai Pada akhir Saman Akan ada Peperangan Dan pemusnahan Seperti yang Telah ditetapkan Raja itu Akan membuat Perjanjian itu Menjadi berat Bagi banyak Orang Selama Satu kali Tujuh masa Pada pertengahan Tujuh Masa itu Ia akan Menghentikan Korban Sembelihan Dan korban Santapan Dan di atas Sayap Kekejian Akan datang Yang membinasakan Sampai Pemusnahan Yang telah Ditetapkan Menimpa Yang membinasakan Itu Mari kita Berdoa Puji syukur Engkau Sertai kami Membaca Alkitab Di saat ini Kami sungguh Yakin Firman ini Meneguhkan Iman kami Dan menuntun Langkah hidup Di sepanjang Hari ini Maka kami Pasrakan Hidup ini Kepadamu Kehendakmu Yang jadi Bukan kehendak Kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Sudaraku Yang diberkati Tuhan Demikian Gerakan Membaca Alkitab Di saat ini Tuhan Yesus Kiranya Memberkati Dan Menyertai Kita Sekalian Shalom